Assalamualaikum Wr Wb 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 LVM itu efektif pada data set dengan margin permisahan kelas yang jelas, efektif dalam kasus di mana jumlah faktor lebih besar dan jumlah titiknya data. Keunggulan ketiga itu fungsi karena yang berbeda dapat ditentukan untuk fungsi keputusan. Yang terakhir, keunggulan LVM dapat menentukan hubungan kompres antara data kita perlu melakukan banyak transformasi tersendiri. Kekurangan dari SVM itu tidak berfungsi dengan baik pada data set yang besar karena waktu perhatian yang dibutuhkan lebih tinggi. SVM tidak secara langsung memberikan perkiraan probabilitas untuk dihitung menggunakan variasi silang atau cross variational yang membutuhkan kompetensi cross yang lebih tinggi. Kekurangan yang terakhir itu kita perlu memahami fungsi karenanya. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke program yang menggunakan algoritma SVM. Beginilah program yang menggunakan algoritma SVM. Yang pertama kita install dulu liberasi Setrawi. Aplikasi Setrawi, tidak tahu besar cuma 209 KB. Selanjutnya kita import ke library dengan cara import balias untuk PDA. Selanjutnya import 6 AS ke LVP. Selanjutnya kita akan masukkan fungsi Scaler Processing. Kita import ke Label Coder. Selanjutnya data Scaler kita import ke model seleksian. Selanjutnya kita import data Scaler SVM ke SVG. Selanjutnya kita loading datasetnya. Gunakan kodingan dataset new.jps. Masukkan data kita dengan nama redatabase.jsv. Kita ekonomi. Terus cara menampilkan dataset kita. Kita gunakan kodingan data.head. Dan hasil data yang keluar cuma untuk dalam bentuk tebal. Ini jumlah HSnya. Ini HS individual, HS registration, HS res, HS physical, HS gender, HS order. Selanjutnya kita masukkan data describe. Data describe untuk tebal. Nah ini ada data HSnya, abusifnya, HS individualnya, HS guru, dan selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki pencinta apakah terdapat data yang kosong. Jadi dataset tersebut sudah dikolaborasi. Kolaborasi di mana data yang terlihat kosong. Di sini tampilannya ada HS individual, HS group, HS regional, HS res, AR gender, dan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kodingan data pada kampus ally. Dengan kodingan ally, stack, disk, edge, dan akan muncul tampilan seperti ini yang sudah dipisahkan. Data originalnya itu seperti ini ada 4. Dan ini data resect, red resect, menya. Selanjutnya kita akan memasukkan data menampilkan kata kasar. Dalam bentuk table, kata kasar nanti deteksi hanya ada 4, itu alai, ampas, buta, keparah. Selanjutnya menampilkan data diagram perbandingan HS dan nona AS. Kodingannya seperti ini. Dan hasilnya dalam bentuk diagram ini jumlah ASnya. Sudah terpisahkan menampilkan rincin perbandingan HS dan nona AS. Nona AS berjumlah 7.608 dan ASnya berjumlah 5.561. Selanjutnya masukkan processing data. Menggunakan factory, scrammer factory, stemmer, factory, cerit stemmer. Dan melakukan proses. Begitulah hasil proyek NLP menggunakan algoritma SVM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.